Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak gimana kabarnya hari ini kita akan masuk ke materi yang baru Semoga kalian masih semangat untuk mengikuti PJJ ini Nah kemarin bab 1 kita udah bahas tentang sumber sejarah Terus ke 2 di bab 2 kita udah bahas tentang historiografi atau penulisan sejarah Nah di 2 bab kemarin kita sudah mempelajari tentang seluk-beluk sejarah Dan di bab ketiga ini kita udah akan masuk ke materi sejarahnya Nah untuk itu maka kita akan memulai dari yang paling lampau Yang paling lampau ini adalah pembahasan tentang masa praaksara Nah masa praaksara ini adalah masa sebelum adanya tulisan Nah dimana yang paling lampau yang akan kita bahas adalah tentang terbentuknya bumi Terus kemudian kita akan bahas tentang manusia purba Nah mungkin kalian disini loh kok pembahasannya sama dengan sejarah Indonesia ya Nah maka dari itu di pembelajaran ibu disini ibu akan lebih menekankan Kepada pembahasan tentang manusia purba di seluruh dunia Tanpa berlama-lama lagi yuk kita masuk ke materi Nah apa itu manusia purba? Jadi manusia purba ini adalah sama seperti makhluk hidup Tapi dia mirip-mirip manusia tapi dia mirip-mirip juga dengan kera gitu Nah seperti yang kita tahu ya kita tidak bisa mengingkari Kalau ternyata monyet, kera, gorila, orang utan dan lain sebagainya Itu adalah sepupu sama kita gitu Jadi kita itu ada di satu ibaratnya satu pohon yang sama yaitu primat gitu Dan kita termasuk ke dalamnya gitu Cuman ya sepupunya jauh sekali Nah salah satu dari selain kita manusia jaman sekarang dengan monyet, kera, dan lain sebagainya Itu ada juga manusia purba gitu Nah manusia purba inilah yang merupakan sepupu kita juga gitu Jadi manusia itu bukan berevolusi ya Tapi kita menurut ada dua pendapat Jadi kalau kita lihat dari segi agama Kita berasal dari dua orang manusia sempurna Yaitu Adam dan Hawa Nah sedangkan kalau menurut ilmu pengetahuan Jadi ada jenis, ada satu jenis gitu ya Manusia purba yang nantinya akan menurunkan, melahirkan manusia modern seperti sekarang gitu Jadi bukan terjadi evolusi dari kera terus berubah menjadi manusia Bukan seperti itu Ya jadi kita lihat bahwa manusia purba itu jenisnya ada banyak Nah salah satu itulah yang nantinya melahirkan atau menurunkan manusia modern seperti sekarang dengan berbagai rasnya Seperti itu gitu Ya jadi kita gak bisa ya menyatukan antara agama dan Apa namanya Dengan ilmu pengetahuan Karena memang sampai sekarang pun topik ini sangat kontroversi Jadi dari mana sih awal hidup kita ini gitu Dari mana manusia pertama itu muncul Itu masih sangat perlu kajian yang lebih dalam lagi gitu Bahkan sampai sekarang banyak teori yang sudah diakui Tapi taunya dibantah Karena ada penemuan yang baru Terus seperti itu Nah ini jadi pembahasan ini emang sangat kontroversial Jadi kalau misalnya kalian memang tertarik dengan materi ini Kalian boleh membaca-baca lebih jauh lagi Nah tapi karena waktu kita singkat Jadi disini ibu pun tidak akan terlalu panjang Oke Nah jadi itu sedikit tentang terbentuknya bumi Dan tentang pengenalan tentang apa itu manusia purba Oke selanjutnya kita akan bahas tentang manusia purba yang ada di dunia Ya jadi kita lihat kalau misalnya kemarin hanya ada tiga di Indonesia Megantropus, Pitekantropus, dan jenis Homo Kalau di dunia itu ada banyak gitu ya Ada lebih banyak lagi Dan nanti kita akan lihat kalau dari Kita akan bahas dari tiga ya dari tiga benua Dari Asia terus kemudian Afrika dan kemudian Eropa Nah kita akan bahas satu persatu secara simple aja ya singkat-singkat aja Nah kita mulai dari manusia purba Asia Nah manusia purba Asia itu kita akan bahas ada dua Yang pertama adalah Sinantropus Pekinensis Sinantropus Pekinensis ini juga suka disebut dengan Peking Man Atau manusia Peking Nah dari namanya juga kita udah tau ya kalau Sinantropus Pekinensis ini adalah manusia purba yang disinyalir adalah nenek moyang orang Cina katanya Nah terus kemudian selain Sinantropus Pekinensis itu ada juga Ramapithecus brevirostris Nah kalau Ramapithecus ini ditemukannya di sekitar Pakistan ya Ramapithecus brevirostris ini disebut juga dengan kerak ramah yang bermuka pendek gitu Terus kemudian ada manusia purba di benua Afrika Nah yang pertama ada Sahelantropus cadensis ya Jadi Sahelantropus cadensis ini ditemukan di fosilnya ditemukan di Chad Afrika Tengah Dan diperkirakan dia hidup di rentang 7-6 juta tahun yang lalu gitu Lalu ada Ororin Tugenensis ya Ororin Tugenensis Nah dia ditemukan di daerah Kenya Ya ditemukan di daerah Kenya Dan diperkirakan dia hidup di sekitar 6 juta tahun yang lalu Terus kemudian ada Australopithecus anamemsis Nah Australopithecus anamemsis ini ditemukannya juga di Kenya Tapi Kenya nya bagian utara Dan diperkirakan dia hidup di tahun 4 juta tahun yang lalu Terus kemudian ada Australopithecus afarensis Nah kalau Australopithecus afarensis ini ditemukannya di wilayah Timur Afrika Yaitu di Ethiopia Nah disini dia diperkirakan sudah hidup di tahun sekitar 3,9 sampai 2,9 juta tahun yang lalu Terus kemudian ada Australopithecus afarensis ini Ini ada ditemukannya di sekitar Afrika Selatan Dan diperkirakan hidup di tahun 2-3 juta tahun yang lalu Lalu ada Kenyantropus platyops Dan Kenyantropus platyops ini Dia ditemukannya fosialnya itu di sekitar Danau Turkana di Kenya Utara Dan diperkirakan hidup di sekitar tahun 3,5 sampai 3,2 juta tahun yang lalu Lalu kita masuk ke Homo Ke jenis Homo Di mana jenis Homo ini sudah lebih cerdas Dilihat dari cese otaknya Itu lebih besar dibandingkan jenis-jenis yang tadi Australopithecus Ataupun jenis Pithecatropus dan lain sebagainya Nah yang pertama adalah Homo habilis Homo habilis ini diperkirakan hidup di sekitar tahun 2,5 juta sampai 1,8 juta tahun yang lalu Nah ditemukannya itu di daerah Tanzania di Afrika Timur Lalu kemudian ada Homo rudolfensis Nah Homo rudolfensis ini ditemukan di daerah Kenya Di daerah Kenya Dan dia diperkirakan hidup di masa 1,9 juta tahun yang lalu Lalu ada Homo ergaster Homo ergaster ini di Turkana Barat Masih di Kenya Dan diperkirakan hidup di 1,9 sampai 1,4 juta tahun yang lalu Dan yang terakhir ada Homo rudensis Nah Homo rudensis ini Dia hidup di masa 300 ribu sampai 125 ribu tahun yang lalu Nah ini ditemukannya di daerah Zimbabwe Oke itu adalah manusia purba Afrika Jadi lebih banyak ditemukannya di Kenya Oke Nah terus kemudian manusia purba Eropa Manusia purba Eropa ini ada 3 ya Ada 3 jenisnya Yang pertama ada Homo heidelbergensis Dia diperkirakan hidup di tahun 500 ribu tahun yang lalu Dan ditemukannya di Heidelberg, Jerman Lalu ada Homo neandertalensis Nah dimana Homo neandertalensis ini ditemukan di gua neandertal Dan diperkirakan hidup di tahun 200 ribu sampai 28 ribu tahun yang lalu Lalu yang terakhir adalah Homo kromagnon Nah Homo kromagnon ini ditemukan di Perancis Dan diperkirakan sudah hidup di masa 40 ribu tahun sampai 10 ribu tahun yang lalu Nah jadi itu jenis-jenis manusia purba yang ada di dunia Jadi kita tidak bahas secara keseluruhan secara dalam Kita singkat-singkat aja Nah tapi disini kita bisa menarik beberapa kesimpulan Yang pertama manusia purba terbanyak itu ditemukan di Afrika Yang kedua manusia purba yang ditemukan di Eropa itu cenderung lebih berjenis Homo Kenapa? Karena kita tahu di daerah Eropa itu alamnya di Eropa itu lebih sulit dibandingkan di daerah yang lain Kita bandingkan antara Afrika dengan Eropa tentu lingkungan hidupnya akan lebih sulit di Eropa dibandingkan dengan di Afrika Kalau di Afrika itu dari lebih banyak hutan terus kemudian banyak juga sungai Ya walaupun ada gurun-gurun tapi disitu lebih bisa ditinggali dibandingkan dengan di Eropa gitu Jadi bisa kita lihat bahwa di Eropa itu jauh lebih pintar manusia purbanya Karena disesuaikan dengan lingkungan yang dia hadapi Kesimpulan ketiga juga kita lihat ya bahwa manusia purba yang sudah bisa menemukan api Membuat api itu adalah manusia purba yang berjenis Homo Nah disini karena memang CC otak atau kapasitas otak dari jenis-jenis Homo ini memang sudah lebih besar dibandingkan dengan jenis yang lain gitu Jadi kalau jenis Homo ini sudah bisa sekitar 900 CC sampai 1200 CC Nah dimana cara berpikirnya pun sudah hampir-hampir sama dengan orang-orang zaman sekarang Yang memiliki kapasitas otak sekitar 1200 sampai 1400 CC Sedangkan kalau yang lain masih di bawah itu gitu Jadi mereka masih insting untuk bertahan hidupnya pun sedikit lebih di bawah jenis Homo gitu Terus kemudian yang keempat Jenis Homo ini peninggalan dari manusia purba berjenis Homo itu cenderung sudah lebih baik ya Ada perkakas-perkakasnya seperti kapak lonjong, kapak persegi Sedangkan peninggalan-peninggalan dari jenis-jenis yang lainnya seperti Pitekantropus, Australopithecus, atau Sinantropus yang tadi Itu masih lebih kasar dibandingkan dengan jenis Homo Jadi kita lihat kalau jenis Homo ini sudah lebih pintar dan sudah lebih mirip dengan manusia sekarang gitu Oke materi kita sampai disini Jadi ya memang mungkin disini kita tidak membahas terlalu dalam Tapi disini ibu harap kalian tahu ya bahwa jenis manusia purba di dunia itu ada banyak Dan nanti kita akan lihat bahwa dari beberapa jenis manusia purba yang berjenis Homo Itu diakini oleh para ahli itu meneruskan atau apa namanya menjadi nenek moyang dari ras-ras yang ada di dunia gitu Ya seperti tadi Sinantropus pekinensis itu dianggap sebagai nenek moyang dari orang-orang Cina Seperti itu Oke sampai disini pertemuan kita Sampai ketemu minggu depan Dengan pembahasan yang masih di bab ini ya Masih di bab masa praksara Nah untuk ini kita Eh untuk pertemuan ini Ibu tidak memberikan tugas Kalian hanya cukup memahami materi ini Catet Tapi tidak perlu dikumpulkan Karena ini buat kalian sendiri Saat kalian nanti ulangan Kalian tinggal baca-baca lagi gitu Terus Disini ibu minta aja Kalau misalnya kalian sudah nonton video ibu sampai menit ke sekarang Coba komen di bawah Kasih nama Kasih apa ya Kesan Atau pertanyaan Atau boleh kritik mungkin ya Kalau misalnya memang Kritiknya membangun gitu Bukan kritiknya menjatuhkan Itu boleh gitu Jadi itu sebagai Oh kalian sudah merespon Jadi itu aja Yang ibu minta untuk Video kali ini Respon di bawah Di kolom komentar Jadi Tidak ada tugas Jangan lupa isi absen aja Ya Oke Sampai ketemu minggu depan Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh